Dari segi drivernya, itu dilengkapi dengan asuransi, ada dapat pusentif juga, kira-kira begitu. Yang datang ini siapa aja? Iya, kebetulan Jenny hari ini datang ke Breakdu, karena mau memperkenalkan aplikasi terbaru, aplikasi namanya PAS, ini dengan Bapak Ownernya, Abang Iyus, Pak Iyus, dan dengan Ibu, dengan Bapaknya, ya kan. Nah, untuk lebih jelasnya sih, nanti Jenny akan bicara setelah Bapak Ownernya bicara dulu ya. Ya, silahkan bisa dijelaskan Pak Iyus, kenapa harus ada VES dan kenapa orang harus menggunakan VES, apa sih keuntungan dan keunggulannya VES dibandingkan dengan aplikasi transportasi yang lain? Ya, VES itu aplikasi online penumpang, di kelebihannya itu ya, dari segi harga, agak di bawah, dari segi drivernya, itu dilengkapi dengan asuransi, ada dapat pusentif juga, kira-kira begitu. Oke, dan kenapa memilih transportasi berbasis aplikasi nih ya, banyak di antara bisnis-bisnis yang lain? Saya memang dari sejak bekerja itu, dari sejak bekerja saya pemikiran bagaimana saya menciptakan lapangan kerja. Nah, itu ada yang dipikiran saya. Nah, memang di Kalimantan ada orang-orang yang bekerja dengan saya, Tapi, ya namanya kita manusia, ya berpikir tidak ada rasa, tidak kekuasaan, rasa ini, supaya lebih banyak lagi orang yang ikut bekerja. Ya, akhirnya, saya pikir-pikir bagaimana ya, dengan keadaan ekonomi sekarang, bisa jangkau ke seluruh daerah. Orang bisa ikut bekerja, dapat pekerjaan, sedangkan saya, ya mampu untuk lakukan itu. Jadi, pikir-pikir, hampirnya, jadilah transportasi online ini. Nah, pada dasarnya memang, pas ini, untuk supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Oke, tadi disinggung sedikit tentang, kalau masalah, kita bisa ngobrol itu ada masalah asuransi ya, baik untuk driver-nya, maupun untuk penumpangnya. Ini berbasis roda 2 dan roda 4 ya, betul, betul. Oke, nah, bagaimana sih menghitungnya sehingga tercapai, karena bisnis juga kan tidak bisa mengindahkan bahwa ini harus menguntungkan. Kalau misalnya dibagi-bagi dengan asuransi itu, itu seperti apa itu jadinya? Kalau asuransi itu, asuransi itu kita menggunakan, kalau bayar premi itu per tahun, bukan per bulan. Kalau per bulan, ya jelas-jelas perusahaan collect. Nah, itu pertahunan terus yang kedua, dia di asuransikan itu kita juga pun, bagaimana driver-nya itu bisa kita asuransikan, bukan begitu dia masuk langsung kita asuransikan. Itu adalah mekanisme yang sudah disusun. Beda kalau penumpang, penumpang tidak ada aturan. Rupanya begitu dia naik, disitu terjadi sesuatu terlindungi jiwanya. Nah, kalau untuk driver, untuk dapat insentif, dapat asuransi itu, tentunya dia harus melewati ya aturan yang sudah diatur. Dan aturan itu ada di dalam aplikasi nanti. Jadi, kalau dia sudah pas, bukan berarti kita lindungi driver-nya, kita kasih insentif, baru kita ambil... JASA-nya ya? Iya, dari driver. Itu tidak, itu benar-benar murdi dari perusahaan. Tapi, intinya semua ini ada kepercayaan dari driver juga, kembali juga ke driver. Tapi, bukan berarti perusahaan... rugi, kalau tidak juga. Karena itu sudah masuk dalam perhitungan. Ada rumusnya tersendiri. Untuk aplikasi penumpang, tampilan kita... Tampilan kita seperti ini. Nah, ini belum masuk proses di Playstore. Nanti kita untuk proses setelah di Playstore itu, kita ada halaman depan juga. Mungkin tampilan titlan juga di situ. Nah, untuk yang dasarnya kita punya tampilan seperti ini. Ini untuk sepil motor dan untuk mobil. Nah, untuk next ke depan juga nanti kita untuk... Apa? Cargo. Setelah itu juga kita nanti untuk next ke depan. Nah, untuk jalan yang pertama ini untuk motor dan mobil. Nah, ini untuk contoh aplikasi. Untuk driver, bagaimana kita akan mempublikasikan ini untuk driver, supaya mereka bisa bergabung dengan kita. Kurang-kurang seperti itu ya. Kita ada dari tim... Kita ada bikin semacam barcode ya. Polongkoder barcode. Untuk mereka... Apa? Mendatarkan pakai itu saja gitu. Nanti begitu mereka udah... Ini dengan barcode itu. Itu masuk. Nah, di situ nanti ada form kita gitu. Jadi mereka bisa isi... Isi form itu untuk mendataran. Secara manual atau elektrik isi formnya? Diprint, ditulis atau elektrik? Langsung elektrik ya. Kemudian nanti ada ini juga karena kita memang... Supaya jauh lebih amannya ya seperti ini. Jadi nanti mereka daftarkan melalui barcode itu. Kemudian ada persyaratan yang memang harus mereka isi di situ. Yang kedua, nanti mereka menyerahkan secara manual juga seperti fotokopi yang kita udah teratkan di dalam form yang barcode itu. Nanti dari situ kan kita bisa menyesuaikan kopian yang mereka bawa ke kantor dengan yang ada di barcode. Jadi pertama kan sebelumnya kan jadi udah peran bisnis juga kan. Bisnis tempat makan, bisnis sekolah DJ. Nah, sekarang bisnis transportasi online gitu. Jadi, kenal sama Bang Ius itu. Kan dua tahun lalu ya Bang yang kita kenal ya. Dari suami aku. Bang Ius kan sama satu klien dari suamiku. Terus nah, dari kenal itu. Terus beberapa bulan setahun inilah ngobrolin masalah. Untuk bikin konsumplikasi online gitu. Dan akhirnya, aku pikir kan di masa pandemi ini kan memang banyak banget orang yang membutuhkan pekerjaan. Ya kan? Banyak orang yang dipecat. Terus banyak orang yang di rumahkan. Karena ada beberapa yang DM aku di Instagram. Minta pekerjaan, mau pekerjaan. Terus aku pikir, yaudah kenapa nggak bergabung aja gitu. Untuk kerja sama. Untuk aplikasi pas ini gitu. Pastikan banyak banget orang yang membutuhkan pekerjaan. Selain itu juga memang pas ini kan selain menguntungkan untuk si driver. Menguntungkan juga untuk si customer gitu. Jadi ya sudah kita bergabung. Dan aku pikir kenapa kita nggak mencoba bisnis yang baru gitu. Terima kasih telah menonton!